Intro Pemirsa hari jadi Bogor ke 540 tahun menjadi momentum masyarakat Bogor untuk berkumpul. Khusus di kota Bogor warga berbondong-bondong untuk memeriakan HGB ke 540. Warga yang berkumpul itu menjadi saksi kembalinya hajat HGB setelah tertahan oleh pandemi. Hari jadi Bogor yang ke 540 tahun menjadi momentum masyarakat Bogor untuk berkumpul. Khusus di kota Bogor warga berbondong-bondong untuk memeriakan HGB ke 540. Warga yang berkumpul itu menjadi saksi kembalinya hajat HGB setelah tertahan oleh pandemi. Untuk menjamu masyarakat yang rindu akan momen HGB ini, pemerintah kota Bogor bersama dinas pariwisata dan kebudayaan kota Bogor menggelar sejumlah acara yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2022. Acara yang dimulai dari Balai Kota Bogor Open itu terus berlanjut sepanjang bulan Juni, bahkan bertepatan dengan HGB yang sedianya dirayakan setiap tanggal 3 Juni, pemerintah kota Bogor menggelar helaran festival di alun-alun kota Bogor. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah kota Bogor terus menggelar acara sebagai suatu rangkaian acara, mulai dari penyerahan akte kelahiran dan KTP hingga Surya Kencana Festival atau Surkan Fest. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV mewartakan. Pemirsa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan meminta peternak untuk memanfaatkan kearifan lokal guna menangani hewan ternak yang terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini sebagai alternatif keterbatasan obat yang dimiliki di Senakan Kabupaten Magetan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan mencatat, hingga awal judi 2022 terdapat 1.463 sapi yang terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, 165 sapi yang tersebar di 18 kecamatan telah sembuh. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani Jumat 10 Judi mengatakan, ternak yang terjangkit virus PMK memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi dibandingkan yang mati. Hal ini karena hewan ternak mendapatkan perawatan yang sesuai. Menurut Nur Haryani, saat ini stok obat untuk virus PMK semakin menipis. Sehingga pihaknya meminta peternak untuk mencari alternatif dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam merawat ternak yang terkena PMK. Salah satunya menggunakan jabu. Hal ini karena ternak bisa sembuh selama daya tahan tubuhnya bagus, selain tentunya juga melakukan karantina hewan yang sakit agar virus tidak menyebar. Jadi memang edukasi kita atau masyarakat yang lewat kejahatan tidak paling karena sebenarnya PMK ini kan lebih ke arah bagaimana meningkatkan imun ternaknya ya. Imun ternak itu kan bisa lewat mungkin ada obat-obat lainnya, baik vitamin ataupun obat-obat tradisional kearifan lokal masing-masing desa, baik umir, asem jawa, jeruk nipis, dan lain. Untuk mengatasi masalah PMK, PMK Magetan telah menyiapkan dana sekitar 3 miliar rupiah dari dana pelanja tidak terduga. Kebutuhan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sekitar 700 juta rupiah dalam pengadaan obat-obatan dan sarana-prasarana mengatasi virus PMK. Untuk pencairannya menunggu kelengkapan dokumen BBBD. Dari Magetan, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa berita selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Warta Madu Pagi. Terima kasih telah menonton!